Situasi di rumah Herianti anak bungsu Aki Ditio, hari ini masih dijaga ketat anggota Jatanras Polda Sumsel yang berjumlah 9 orang. Setelah lebih dari sepekan, penyerahan simbolis bantuan Rp2 triliun di Mapolda Sumsel, pagar dan pintu rumah Herianti, tampak tertutup rapat dengan aktivitas yang terlihat hanya dari asisten rumah tangganya yang datang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa hari sebelumnya, Herianti sempat mengeluh sesak nafas dan dibantu tabung oksigen dan melepas tabung oksigen ketika pemeriksaan kesehatan lanjutan yang dilakukan oleh dokter instalasi forensik RS Bayangkara, Palembang. Selain itu, penjagaan polisi yang saat ini sudah lebih dari sepekan, memastikan agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Terhitung sudah enam kali ambulans Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel mendatangi rumah Herianti anak bungsu Akhidityo, yang membuat heboh sebab beberapa waktu lalu berencana akan menyumbang Rp2 triliun untuk penanganan COVID-19. Masing-masing kedatangan ambulans ini memiliki tujuan yang berbeda pula. Terima kasih telah menonton! Saat ditanya mengenai hasil PCR dan kondisi kesehatan, semuanya kompak, tak memberikan keterangan kepada awak media setelah 13 menit memeriksa kesehatan anak bungsu Akhidityo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!